Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun ajaran baru akan segala dimulai Dan untuk jadwal pelaksanaan BPDB Jatim 2024 Sudah ada jadwalnya Jadi jadwal pelaksanaan BPDB Jatim 2024 Untuk jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Ada dua bagian Yang pertama adalah bagian jadwal untuk pra-pendaftaran Dan yang kedua adalah jadwal pendaftaran Nah apa yang dimaksud dengan jadwal pra-pendaftaran Jadwal pra-pendaftaran ini adalah jadwal Dimana kita mempersiapkan segala administrasi Yang berkaitan dengan BPDB Jadi sebelum pelaksanaan Yang pertama ada jadwal entry nilai rapot Oleh kepala sekolah atau SMP sederajat Nah tanggal 20 sampai 25 Mei 2024 Apa yang dimaksud dengan jadwal entry rapor ini Jadi pada jadwal ini Sekolah itu sekolah SMP ya Operator SMP Atau guru yang ditugaskan Itu mengupload nilai kalian Dari semester 1 sampai semester 5 Ke server PPDB Jatim Dan yang diupload itu adalah nilai pengetahuan Dari semua mata pelajaran Semester 1 sampai dengan semester 5 Dan ini seringkali Anak-anak tidak mengetahunya Nah maksudnya begini Seringkali anak-anak itu bertanya Saya tidak bisa upload Saya tidak bisa upload Dan bagaimana caranya upload nilai Saya ulangi lagi Yang mengupload nilai kalian ke server PPDB Jatim Itu adalah sekolah Bukan kalian Sekolah SMP Nah setelah nilai kalian diupload Nanti ada jadwal verifikasi nilai rapor Oleh calon peserta didik baru Tanggal 24 sampai 28 Mei 2024 Apa yang dimaksud dengan jadwal verifikasi ini Jadi setelah sekolah itu mengupload nilai Kalian nanti bisa melihat nilai kalian Jadi nanti kalian bisa login di website PPDB Jatim Nanti dikasih username dan passwordnya Nanti disitu kalian bisa melihat nilai kalian Silahkan dicek nilai kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 Dari semua mata pelajaran Nah cara ngeceknya gimana Cara ngeceknya sudah saya berikan tutorialnya Panduannya silahkan dicek saja di kolom deskripsi Kota deskripsi di bawah ini ya Silahkan dicek cara verifikasi Verifikasi nilai rapor Dan nanti disitu kalian jika ada nilai yang salah Kalian bisa melaporkan disitu juga Bahwa nilai ini semester ini salah Mohon diperbaiki Nah setelah verifikasi nilai rapor Oleh calon peserta didik baru sudah selesai Baru nanti ada pembetulan nilai rapor Nilai rapor oleh pihak sekolah Tanggal 27 sampai 30 Mei 2024 Jadi setelah kalian melaporkan nilai kalian nanti akan ada inbox ya Inbox sekolah itu mendapatkan pesan dari kalian bahwa nilai kalian mata pelajaran ini di semester ini salah Dan itu pihak sekolah akan segera memperbaiki Dan perlu diingat setelah ada laporan tersebut dan sekolah memperbaiki Nilai itu tidak langsung berubah Akan berubah beberapa hari lagi Jadi tidak langsung berubah itu tidak Ini yang seringkali ditanyakan anak-anak itu Saya sudah laporan pak Saya sudah laporan Tapi nilainya kok belum berubah Harap bersabar ya Jadi yang merubah itu pihak sekolah Dan itu yang nilai yang dirubah itu tidak satu dua nilai Ada yang sampai banyak sekali itu ada Oke ya Jadi harap bersabar nanti pada waktu verifikasi nilai rapor Yang selanjutnya adalah setelah rapor itu dibetulkan Nanti ada jadwal pengambilan PIN oleh calon berserta didik baru Tanggal 27 Mei sampai 14 Juni 2024 Cukup lama ya Apa sih PIN ini? PIN ini adalah seperti kunci ketika kita ingin mendaftar di jalur tertentu ya Jadi PIN ini sangat penting peranannya ketika kita ingin mendaftar Jangan sampai tidak mendapat PIN Kalau kalian tidak mendapat PIN Otomatis tidak bisa mendaftar Karena PIN ini adalah kunci untuk mendaftar Cara mengambil atau mendapatkan PIN ini Gimana cara mendapatkan PIN itu silakan kalian lihat video saya di playlist PBDB ini Atau bisa juga dicari di kotak deskripsi di bawah ya Cara mengambil PIN Oke ya Nah disitu saya sudah saya terangkan Insya Allah untuk tahun ini sama dengan tahun yang kemarin Oke ya Kemudian verifikasi dan validasi dokumen oleh operator SMA atau SMK Nah nanti kalian saat membuat PIN itu akan upload dokumen Dokumen ini akan diverifikasi oleh pihak SMA dan SMK Oke ya Dan ini adalah tugasnya panitia PBDB di SMA atau SMK negeri Jadwal selanjutnya adalah latihan pendaftaran tanggal 5 sampai 8 Juni 2024 Untuk latihan pendaftaran ini Jadi langkah-langkahnya sama persis dengan pada saat pendaftaran Jadi silakan dimanfaatkan betul latihan ini Untuk memilih jurusan sesuai dengan jurusan kalian Tapi ini hanya latihan loh ya Bukan sebenarnya Kalian bisa milih sekolah bebas Bisa milih jurusan bebas terserah Dan rekomendasi saya silakan dipilih sekolah itu sesuai dengan pilihan kalian Agar nanti pada saat pendaftaran tidak bingung ya Yang perlu diingat lagi untuk latihan pendaftaran ini dibatasi Sehari sekali Jadi bisa diulang-ulang tapi dibatasi sehari sekali Misalnya tanggal 5 daftar latihan pendaftaran Setelah latihan pendaftaran selesai Besok bisa diulangi tanggal 6 Tanggal 6 latihan sekali Tanggal 7 bisa diulangi dan tanggal 8 itu bisa diulangi lagi latihan pendaftaran Jadi silakan dimanfaatkan betul latihan pendaftaran ini dengan sebaik-baiknya Kemudian jadwal berikutnya adalah tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK Negeri pada konsentrasi keahlian tertentu Tanggal 28 Mei sampai 15 Juni 2024 Saya jelaskan dulu Jadi bagi kalian yang mendaftar di SMK Negeri ada jurusan tertentu yang memerlukan surat keterangan sehat Saran saya kalian yang mendaftar di SMK Negeri semuanya Itu silakan mencari surat keterangan sehat di pusat kesehatan terdekat Tanggal berapa? Tanggal 28 Mei sampai 15 Juni Ini di uploadnya Nanti saat kalian mencari surat keterangan sehat Itu di pusat ke SMAS atau di dokter Itu bilangnya adalah mencari surat keterangan sehat untuk BPDB atau mendaftar ke SMK Negeri Itu tujuannya Nanti kalian di sana dites mata kalian Kemudian tinggi badan dan berat badan kalian Perlu diingat lagi bahwa surat keterangan sehat itu punya masa aktif anak-anak ya Jadi biasanya surat keterangan sehat itu berlaku seminggu ada pula yang dua minggu Nah kalian kalau ingin mencari surat keterangan sehat itu yang pertama harus menyesuaikan ini Jatuhannya ini kalau disini 28 Mei berarti tiga hari sebelumnya kalian harus mencari di pusat ke SMAS atau rumah sakit atau di dokter Jangan satu bulan sekarang mencari untuk bulan ini atau bulan depan itu tidak bisa Karena terlalu lama surat keterangan sehat itu ada patas waktunya Kemudian yang sering ditanyakan berapa biaya untuk membuat surat keterangan sehat ini Ini tergantung ya di setiap wilayah itu berbeda Kalau di tempat saya itu biasanya administrasinya 10.000 itu hanya untuk mendaftar Barangkali ada yang punya PPJS itu bisa digunakan kalau bisa Ada yang 20.000 ada yang sampai 40.000 Itu untuk jadwal pra-pendaftaran PPDP untuk jenjang SMK Negeri dan SMA Negeri Jadi harap diperhatikan betul jangan sampai terlambat Nah untuk jadwal pelaksanaan PPDP Insya Allah akan saya bahas di video berikutnya Silakan kalau ada yang belum paham untuk jadwal pra-pendaftaran ini Silakan bertanya di chat Insya Allah akan saya balas jika ada kesempatan Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh